kita kembali lanjutkan panduan editing video online dengan menggunakan flag clip dimana sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat video promosi baik itu untuk promosi produk ataupun promosi jasa dimana video promosi tersebut nantinya akan dipublikasikan atau disebarkan di sosial media bagi yang tertarik untuk mempelajarinya langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasannya sekarang kita akan mempelajari cara untuk membuat video promosi yang akan kita gunakan untuk mempromosikan produk atau jasa layanan baik itu ke YouTube ataupun ke sosmed lain dimana disini saya menggunakan flag clip yang merupakan video editor online saya tidak tahu apakah cara ini bisa berjalan di dalam versi flag clip yang gratis karena disini saya pakai flag clip yang pro atau yang berbayar pertama-tama cara untuk membuat video promosinya adalah Anda cari template disini ya ini template-nya Anda bisa cari nih disini dimana template-template ini nanti tinggal Anda utak-atik sedikit dan Anda bisa membuat video promosi yang sangat interaktif ya kita bisa klik disini ini si all dan kemudian tinggal Anda cari aja template yang semisalkan sesuai dengan kebutuhan Anda Anda bisa cari disini atau Anda bisa cari sesuai dengan kebutuhan Anda disini nih berdasarkan kategori sebagai contoh saya akan pilih template yang ini Anda bisa preview dulu disini klik dan kemudian kalau semisalkan cocok Anda masuk aja ke bagian costumize disini klik yang costumize jadi klik costumize dan kemudian dia akan masuk ke dalam editing seperti ini selanjutnya sebelum kita mulai melakukan pengeditan Anda tentukan dulu nanti video promosinya mau di upload kemana kalau misalkan mau di upload ke Instagram maka resolusinya perlu kita rubah karena resolusi sekarang adalah resolusi full HD kalau full HD itu cocoknya untuk YouTube atau untuk media-media lain tapi kalau untuk Instagram Twitter ataupun untuk Facebook kita perlu melakukan perubahan resolusi dulu untuk merubah resolusinya kita masuk ke bagian more sini klik dan kemudian di sini ada rasio atau resolusi Anda bisa pilih kalau satu banding satu itu untuk untuk Twitter bisa untuk Facebook bisa untuk Instagram bisa juga 16 banding 9 ini biasanya untuk short video tiktok dan sejenis itu ya kalau untuk Instagram agak terlalu padat jadi nanti bisa kepotong kalau 4 bagian banding 5 ini untuk Facebook bisa untuk Instagram juga masih bisa untuk Twitter juga masih bisa ya untuk amannya saya sih biasa pakai satu banding satu aja karena bisa masuk kemana pun ya bahkan untuk short video di YouTube dia bisa dan kemudian langkah selanjutnya kalau sudah menemukan resolusi sesuai ini baru kita rapikan nih karena kan dia ngacak nih ya tadinya kan dia formatnya dari HD sekarang kita masuk ke banding satu banding satu ya video satu banding satu dan kemudian selanjutnya kalau misalkan ini udah dirapikan nih tombol-tombolnya nih nah ini dan kemudian ini bisa kita dinaikkan seperti itu ya kira-kira kurang lebih seperti itu atau diatur sesuai dengan kebutuhan Anda oke dan kemudian kita akan rubah gambar orang ini atau video orang ini kalau kita preview kan nah itu kita akan rubah menjadi gambar milik kita atau video milik kita atau footage milik kita yang sesuai dengan produk kita masuk ke bagian media kemudian kita masuk ke stock media di sini ya stock media Anda bisa cari nih di sini eh media-media yang sesuai video-video sesuai tapi kalau Anda punya gambar sendiri atau video video sendiri Anda masuk ke bagian lokal file dan kemudian tinggal Anda upload dari komputer anda kemudian tarik aja saat seperti ini tarik dan lepas dan kemudian kalau mau dipendekin Anda trim tapi kalau mau disesuaikan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalau ini diatur aja Anda maunya gimana nih timingnya kemudian trim dan dia masuk seperti ini kita coba video dan kemudian Anda tinggal ganti ini nih ya teksnya tinggal diganti kita sudah bahas nih lihat di playlist di eh black clip ya di simple channel ini di dalam playlist black clip saya udah bahas bagaimana cara ganti teks dan kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya nih klik dan kemudian kita juga ganti nih gambar atau ilustrasinya atau videonya kita ganti kita bisa ambil dari stock media dari sini nih atau kita bisa pakai punya kita sendiri gambar atau video kita lokal file dan kemudian tinggal Anda cari aja video yang sesuai dengan kebutuhan Anda itu dan kemudian seret ke sini kemudian kalau mau dipotong editrim oke saya pakai lima menit lima detik aja trim oke dan kemudian selanjutnya dirapikan dan kemudian ganti logo disini klik dua kali ini silahkan masukkan logo anda disini ya dan kemudian sebetulnya sudah selesai ini tinggal diganti ini diganti dengan alamat website bisa diganti telepon atau anda bisa pasang teks dan anda bisa juga pasang overlay disini kita untuk mempercantik kita bisa tambahin overlay disini atau yang lainnya ya intinya sih diutak atik aja lah nanti gampang banget kok ini buat yang suka dengan jenis-jenis video seperti ini silahkan subscribe ke dalam simple channel buat yang sudah subscribe kita akan jumpa kembali dalam video-video berikutnya peace